Oh ya bagi teman-teman yang mau top up game yang pastinya legal, aman dan terpercaya langsung saja menuju ke www.sunskygamingshop.com Jadi disitu terjajah banyak sekali top up game maupun aplikasi yang ada di playstore yang pastinya ada Viva Mobile Caranya sangat mudah, teman-teman langsung saja kalian klik misal Viva Mobile Langsung saja kalian pilih metode login misal Facebook, terus pilih from final top up misal 12x25 point Disitu langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank, terus bank beri Disitu sudah tertera harganya ada Rp 550.000 Terus kalian masukkan nomor WA teman-teman Terus langsung saja beli sekarang, sangat mudah ya Atau teman-teman langsung saja lewat WA, itu juga sancet sancet cuy, langsung saja kalian WA ke nomor ini Nah itu cuy, langsung saja sancet sancet Atau pilih metode yang lain lewat di Instagram, yaitu ke atsunskygamingshop Disitu sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top up game-game mobile cuy Oke langsung saja kalian top up ke sunskygamingshop Langsung saja kita menuju ke video cuy, oke Oke, hello saudara-saudara berjumpa di channel Berkona Tonyo Ya apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini, disini kita akan bermain game Viva Dua-dua mobile global version lagi juga untuk konten kali ini Disini saya akan merekomendasi pemain lagi Sesuai request sandali abrigado siar targua Dia merequest bank Rekomendasi pemain terbaik di bawah 30 juta Tidak hanya yang TOTC Semuanya cuy, oke Disini saya sudah mantau pemain-pemain yang menurut saya bagus banget Di bawah 30 juta, semua posisi cuy Oke ini ya, untuk yang ST ada 6 pemain ini Semuanya gacor malah Untuk Martinez dia keunggulannya dari bola-bola bawah Tetapi juga bisa nyundul cuy Jundulannya juga lumayan ya SP nya stacker kedua untuk Mbapai Mbapai sih, Halan Teman-teman sudah tahu gameplaynya ngeri banget Terus fan versi juga sama Ronaldo Nazario ini salah satu icon event yang bagus banget cuy Terus drogba, star pass yang sangat mengerikan Richard Houston juga hampir mirip-mirip Sama drogba untuk dari segi gameplay cuy Jadi terbaik dari semua ini Saya masih milih si drogba Masih milih si drogba cuy Oke, posisi LW disini ada Rivaliao, Neymar, Mbapai, Son, dan Vini Oke, dari semua ini Saya merekomendasikan Tetap si Mbapai, TOTY Eh, TOTY, sorry cuy Semuanya ini bagus banget Sesuaikan dengan budgetnya Walaupun budgetnya sama semua cuy Tapi Mbapai, TOTY Eh, Mbapai yang biasa ini Yang TOTY, sorry Ini bagus banget cuy Stamina bagus Terus 5ftar 5ftar ya Mantep banget si Mbapai cuy Oke, selanjutnya posisi RW Disini ada 6 pemain yang pertama ada Bakayo Kusaka Terus ada Sorlot, Dembili, Giorginho, dan Messiah Oke, dari semua ini Saya paling merekomendasikan si Messi Itu tempat cuy Walaupun saya gak begitu cocok mainnya ya Sama Messi ya Tapi ya dia masih terbaik Di harga 30 juta cuy Oke, next Posisi CHM CHM disini ada Messiah, Bruno Fernand, Grissi Grissi lagi, dan Zidane Oke, dari semua ini Saya merekomendasikan Malah si Zidane Dari segi gameplay Zidane masih bagus banget cuy Bagus banget ya Untuk Messi juga bagus Tapi stabilannya agak kurang Fernand kekurangannya dari segi kakinya Berkisman juga sama Dua Grissman ini sama ya Oke, selanjutnya posisi LM LM disini ada lima pemain Yang pertama Perisik Gapu Mane Aldazari Dan Davies Oke, menurut saya terbaik dari semua ini Si Sadio Mane Dia SBnya itu kecepatan ya SBnya kecepatan ini Cocok banget untuk LM Ri Si Sadio Mane Yang lain sesuaikan budget aja Mini ya Nomor 2 nya si Perisik Ini nomor 2 nya si Perisik lah ya Oke, selanjutnya Poisi CHM Poisi CHM disini ada Tiga, enam, lima ya Lima pemain Yang pertama ada Pemainan Kopik Savik Di si Bellingham Ferran Messiah Dan Bellingham lagi cuy Oke, terbaik menurut saya Disini ada dua Savik Dan Bellingham Savik dan Bellingham Gameplay nya bagus banget cuy Oke, selanjutnya posisi LM Posisi LM disini ada tiga pemain Yaitu Diaby Bernardo Silva Dan Bellingham Dan Bellingham T.O.T.Y Oke, terbaik Saya tetap Bernardo Silva Nomor 2 Diaby Mantap Oke, selanjutnya posisi CDM Oke, untuk posisi CDM Disini ada Empat pemain Yang pertama ada Rotri Sabi Alonso Gatuso Dan Amrabat Oke, dari semua ini Saya paling rekomendasi Si Amrabat Dari segi gameplay Dia masih bagus banget ya Kalau Sabi Alonso Ini kekurangnya dari SP Kalau SP nya holding Ini terbaik cuy Sayanya bukan holding Aduh Oke, lanjut lagi posisi LP Untuk LP disini ada tiga pemain Theo Hernanda Theo Hernanda Theo TJ Dan Davies Oke, terbaik dari semua ini Masih Theo Jadi, Theo yang ini ya Atau Davies ini juga bagus banget sih Cuy Antara Theo dan Davies lah ya Oke, selanjutnya Untuk posisi CB Ada tiga pemain saja Yang pertama ada Kolibali Graftio Dan Stones Oke, ketiga pemain ini Dari segi gameplay Masih Mantap banget Di H2 1,2 A Ke atas Oke, let's go Ini dia Untuk posisi RB Cuma ada Hakimi Sesuaikan dengan budget Teman-teman saja Kalau ini Oke, selanjutnya Yang terakhir Posisi GK Oke, untuk GK Disini ada Magnan C Martinez Dan Edison Oke Rekoperasi yang mana sih Kalau saya Pasti milih Si Allison Karena Allison Menurut saya itu Tier kedua Setelah si Kortoa Jadi, si Allison ini Bagus Banget Cuy Oke, sudah selesai ya Semuanya sudah selesai Nanti kalau ada yang lewat Silahkan komen Di bawah Cuy Oke Ya, semoga terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Dan subscribe Apakah teman-teman Tidak menurut game Selanjutnya Oke Selamat menikmati Joss Selamat menikmati 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 selamat menikmati